Pertama, puluhan aktivis jaringan anti korupsi, JAK, mengeluarkan pernyataan sikap terkait proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK yang baru. Pernyataan sikap tersebut dideklarasikan di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta di hadapan sejumlah tokoh seperti Bruce Romy Kodas, mantan Ketua KPK, Tris Noraharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Fatul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia, serta peneliti Pusat Gajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada. Dalam deklarasinya, JAK menilai pangsel KPK tidak memperhatikan saran dan masukan pabrik terkait para capim yang saat ini akan diuji pabrik, serta kurang memperhatikan rekam jejak para capim. Pasalnya, di antara 20 capim yang sudah diseleksi sejauh ini, ada sebagian yang pernah melakukan berbagai hal yang tidak sepatutnya. Hal-hal tersebut antara lain tidak menyerahkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, melanggar kode etik, menghalangi kerja KPK, hingga menerima atau memberi gratifikasi. Hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK menunjukkan masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos. Catatan tersebut di antaranya, calon yang tidak taat dalam laporan LHKPN, diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK, dan bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi. Masukan KPK di atas harusnya menjadi pertimbangan panitia seleksi dalam proses seleksi. Akan tetapi, pansel tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga masih ada calon dengan banyak catatan tetapi tetap lolos. Terkait hal tersebut, para aktivis anti korupsi di Yogyakarta mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja pansel capim KPK. Karena kualitas dan integritas dari pimpinan KPK terpilih nantinya, akan menjadi cermin dari komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.